Halo sahabat Pediscare, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya dan tombol loncengnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Pediscare Malang dimanapun anda berada, jumpa lagi di Youtube channel Pediscare Malang, channel yang didedikasikan untuk memberikan konten-konten kesehatan edukatif kepada masyarakat, khususnya mengenai masalah luka dan bagaimana penanganannya, oke? Jangan lupa selalu komen, like, and subscribe Youtube channel kami, supaya kamu bisa mendapatkan konten-konten yang bermanfaat, serta bisa memberikan edukasi yang baik kepada orang-orang di sekitar kamu, ketika ada kasus luka, bisa memberikan penanganan dan menyikapi dengan tepat. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang persiapan kotak P3K di rumah, jika sewaktu-waktu terjadi kasus luka, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu di rumah ya, menjumpai kondisi-kondisi yang memang rawan terjadi luka, misalkan banyak anak kecil, atau ada lansia ya, lansia yang punya penyakit kronis, atau ada anggota keluarga yang harus tirah baring atau bedres lama, nah itu adalah beberapa kondisi yang beresiko untuk terjadinya luka. Nah, kita harus prepare nih, apa ya yang harus kita siapkan, supaya kalau sewaktu-waktu terjadi luka, itu kita bisa melakukan penanganan dengan tepat. Nah, solusinya adalah kita mesti menyiapkan kotak P3K, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, yuk, stay tune terus, kita akan bahas ya, apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk siap-siap, jika sewaktu-waktu ada kasus luka. Nah, yang pertama, kita bagi dua dulu ya, yang harus kita siapkan, ada alat, ada bahan. Oke, nah untuk alat, ini cukup sederhana, tidak butuh macam-macam alat yang harus kita siapkan. Kamu mesti sedia gunting ya, untuk menggunting perban. Yang kedua, gunting kuku, ya. Yang ketiga adalah senter. Yang keempat adalah termometer. Nah, cukup empat ini saja yang kita perlu siapkan alatnya, ya. Apa saja tadi? Yang pertama adalah gunting perban. Yang kedua, gunting kuku. Yang ketiga senter, ya, untuk membantu penerangan. Dan yang keempat adalah termometer. Oke, nah yang agak banyak adalah bahan-bahannya, ya. Bahan-bahan ini adalah benda-benda yang kita gunakan dan akan habis, atau kita buang. Nah, itu masuk dalam kategori bahan medis habis pakai. Oke, yang paling basic tentu kamu harus punya kasa, ya, atau perban dengan plaster-nya. Oke, yang kedua, kamu juga sebaiknya sedia elastis perban untuk membebat secara lebih erat dan lebih estetis, gitu ya. Nah, terkait dengan perawatan lukanya sendiri, yang harus ada dalam kotak P3K kita, yang pertama adalah... Terima kasih telah menonton!